Motor listrik Alpha One Katanya enjotannya kurang enak Terus ditanya Bisa gak bikin puk? Lah, kita mah mana berani? Yang penting kalau meledak gak disalahin Tidak bertanggung jawab Jika menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, dan janin Yang mengerjain yang awur Yang punya motor juga gokil Gaskin Karena motor orang, kita reset dulu Kita cari Alpha One Service Manual Hmm... Tidak ada Oh, apa ini? Hanya pedoman pengguna saja Sekarang mari kita coba pakai bahasa linggis Alpha One Front Fork Disassembly Wow, nihil ya bre Aduh, coba kita pakai bahasa Indonesia Tongkar sok depan Alpha One Dan nihil Oke lah, kita ukur-ukur aja nih Setelah diukur dengan cerdas cermat Kunci-kunci yang kita butuhkan adalah Kunci 17 Kunci 14 Kunci 12 Kunci 10 Lalu kunci L Lupa nih antara 6 atau 8 Kalau minjem 1 set aja lah ya Dan biar gak nanggung Jangan lupa pinjem kunci sok Seperti ini Oke, sebelum kita bongkar Kita tes dulu sok breakernya Intinya emang biar keren aja ya Entah nanti hasilnya akurat apa enggak Mari kita coba Selamat nyoba-nyoba Malah keburu malam Yaudah, langsung kita buka Bagian ini 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 Dan ini Oke, pertama-tama kita buka dulu Baut selang rem Lalu lanjut kita buka Baut kaliper remnya Seperti ini Copot satu-satu Ya, ini jangan lupa kita ikat ya Biar gak nyakut-nyakut Atau gak masalah di kabelnya Oke, taruh sini aja Lanjut, kita buka sebelah kiri Baut 17 Dan kanan ditahan Pake kunci 14 Kendurkan dan Eits Ini jangan dicopot dulu Agar tidak repot nantinya Kita buka dulu Baut 14 Di atas ini Baut penguji osok breaker ya Nah Kita kendurkan dahulu Dua-duanya Kiri dan kanan Oke, jangan lupa diganjel dulu ya Bawahnya Tinggal tarik Copot Plok Oke, buka sepak bornya Dengan kunci 10 Angkat dan copotkan Lanjut, kita buka bagian atas aja Kita copot Yang bawah sih gak usah ya Tinggal Lep Copotkan Begitupun yang kiri Copot atasnya aja Tinggal tarik deh Ya, kita buka Dengan kunci 14 Tapi kalau saya sih Tahan pake karet ya Biar gampang dibukanya Kayak gini Oke Ya Buka kedua-duanya Kalau udah tahan gini Emang gampang ya bre Tinggal diputer aja udah Nah lanjut, kita buka Baut bagian bawahnya Ini kita ganjel dulu Pake kunci L Lalu kita hajar dari sini Ya Kita buka Dan kita buang olinya Awas Main trot Oke, lanjut Kita buka bagian atasnya Hati-hati mencelat ya Satu, dua Oh, ternyata tidak Oke Ini dia pairnya Sekilas ukurannya mirip Kayak PCX ya Coba kita ukur Oke, ini saya nolkan dulu Kita ukur Lebar diameternya adalah Sekitar 22,2 mili Ya, kurang lebih Kurang lebih seperti ini ya Untuk diameter tabung adalah Sekitar Sekitar Ini nolkan dulu Oke, mari kita ukur Sekitar 24,9 25 lah Oke, lanjut Ini adalah pair suling Kita ukur Panjangnya sekitar 18,9 mili Untuk diameter adalah Sekitar 22 23 23,2 Oke, sulingnya Diameternya adalah Sekitar 13,9 Sementara lubang sulingnya Sekitar 6,62 6,7 mili Oke, lanjut Panjang sulingnya Sekitar 16,5 cm Ya Ini 16,5 Sementara Panjang pairnya Panjang pairnya adalah Sekitar Berapa ini ya Sekitar 30 30 cm Ya 30 cm Kayaknya Oke Lanjut Kita rakit Kembali setelah dibersihkan Kita masukkan dulu Pairnya ke sulingnya Jangan lupa Terus kita masukkan Seperti ini posisinya Dorong ke dalam Lalu kita baut Bagian bawahnya Dengan kunci L Kita putar-putar W Hmm Gak masuk ya Kayaknya Oke Salah Jadi gini Ini kan kita baut nih Ini kan gak ada penekannya ya Jadi gimana bisa kita baut Bagian bawahnya Ya gak Ya gak Nah kenapa kita gak masukkan Pair aja Jadi gak usah pakai kunci-kunci Kita tekan dari atas Nanti Atau tekan pairnya Pokoknya lah Lalu baru kita baut Kita balik seperti ini Kan dia nekan suling di dalam tuh Oke Setelah itu kita putar Kita kencangkan dengan kunci L Lalu kita coba Ya Masuk ya Oke Ini sudah bisa kencang Tinggal kita nanti kencangkan Oke Mantap Oke Kita ganjel seperti ini Lalu kita kencangkan Kita kagetkan dia Oh kaget Sebelahnya juga begitu ya Kurang lebih Sekarang tinggal kita isi olinya Nah Ini dia olinya Katanya minta 5W Tapi Berhubung karena kita tinggal di luar tata surya Dan Oli shockbreaker 5W gak ada yang murah Jadi kita googling Saya dapat info dari sini Kalau tingkat kekentalan 5W shockbreaker Kira-kira Sama dengan ini Dan Oli transmisi otomatis ini Juga berperan kerja Kurang lebih sama Seperti Oli shockbreaker Ya semoga saja ya Nanti kita lihat hasilnya gimana Orangnya setuju Dan barangnya sudah didapat Langsung kita coba Oh iya Referensinya saya terlalu di deskripsi ya Berhubung gak ada keterangannya Berapa isi olisockbreakernya Dan saya malas Untuk mengukur Isi asli dari shockbreakernya Kita coba saja pakai Sekitar 100ml Lagipula Kalau saya lihat di channelnya Om Pak Isi Sudah diukur olisocknya Sekitar 100ml Jadi akan kita isi segini Lalu kita masukkan Kedalam shockbreakernya Kalau terlalu keras Atau terlalu empuk kan kita bisa sesuaikan nanti ya Yuk lanjut kita tuang Hingga tetes terakhir Lalu lanjut kita pasang tutupnya Jangan lupa dikencangkan ya Lalu kita tes Jot 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 Yuk mantap Dan kita pasang sesuai urutan Dengan pertama kali kita bongkar Pasang batangnya Kencangan bautnya Masukkan sparkboard Pasang roda depan Pasang asroda Jangan lupa bautnya kita pasang Biar gak hilang Dan sebelum kita kencangkan Baut asrodanya Kita coba lagi Dienjot lagi Jot Jot Naik Turun Kulihat saja Kanan kiri banyak Pohon cemara Ya mantap lah ini Udah joss Mantap Wow Lanjut kita pasang kaliper Kita pasang dua bautnya Atas dan bawah Jangan lupa baut sepuluhnya Dan kita kencangkan semua Ya oke mantap Gak pake lama Langsung kita record Dan silahkan menikmati hasilnya Disclaimer ini agak lama ya Jangan lupa Agak terlalu Tapi mendingan ini Ini daripada awal Kalau awal Rek udah susah Briknya Sama ke belakangnya Gak dapet Om sedih dah Udah dah Hikmat Coba dulu Loh eh Kok gak ada suaranya Oh iya motor listrik Sombong amat Thanks for watching Mission complete Briknya 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 Briknya